Pebirsa seorang pria tukang antar galon air ditangkap unit reskrim Polsek Denpasar Utara karena mencuri motor. Kepada petugas pelaku mengaku nekat mencuri karena terjerat utang untuk biaya berobat sang anak. IKS, usia 33 tahun, mengiring petugas dengan mengenakan kostum orang yang bisa ditangkap karena mencuri sepeda motor. Aksi pencurian dilakukan pelaku di sebuah warung kawasan Banjar, Panisari, Becetan Kaja dan Pasar Utara pada 28 September lalu. Dengan mudah pelaku yang bekerja sebagai tukang antar air galon ini mengambil satu unit motor dengan kunci yang masih ada di stok pentaknya setelah senyap tol. Pelaku kemudian menyambarkan identitas motor curian dengan mengganti plot nomor polisi yang palsu. Dari keterangan pelaku, rencananya motor tersebut akan digadaikan untuk membayar utang. Kepada petugas tersangka mengaku milik utang sedekat 5 juta rupiah untuk biaya berobat sang anak. Anak dari korban atau pelapor untuk EKA Renugia Wati memarkir kendaraannya sepeda motor di depan doko dalam keadaan kunci masih nyantol. Kurang lebih 30 menit kemudian datang seorang laki-laki dengan pura-pura membeli minuman. Selanjutnya pada saat kembali membawa lari sepeda motor yang sudah dalam posisi kuncinya nyantol. Belum sempat membayar utang, kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara.